selamat menikmati kita download dulu aplikasinya tinggal kalian ketikan di di google click shoot tulisannya gini ya nah ini kalian tinggal klik yang atas sendiri nah disini ada dua bisa untuk apple atau untuk windows kita download yang windows nah udah cepat banget kan ini aplikasinya kecil ya kita langsung buka aja yes ini cara installnya kita gunakan bahasa Indonesia bahkan bahasa Indonesia pun ada ya saya setuju ini cara installnya kita tunggu nah cara installnya itu udah selesai ya nah cara penggunaannya gimana cara penggunaannya yang pertama kita bisa nih ini di bawah ada gambar bulu bisa di klik nah ketika gambar bulu ini di klik maka layer akan hitam nah hitam kalau layer udah hitam kita tinggal seleksi mana yang akan kita copy atau kita screenshot nah misalnya saya akan screenshot tulisan thank you ini nah kalau udah tinggal kita save nih save yang ini nah save nah kita contoh disini ya screenshot 3 tulisan thank you nah tadi saya udah coba ya dan jujur ini mudah banget ya tadi ada di musik nih ini kan mudah banget nah caranya yang kedua kalian bisa tekan print screen tombol print screen di keyboard kalian nah cukup tekan satu kali layar langsung berubah menjadi menjadi hitam ya tuh kalau kalian ingin misalnya ini salah ingin kembali tinggal tanda X ini nah sekalian kita saya kasih tau ya fungsi-fungsinya kita belajar fungsi-fungsi toolnya kita contoh mau screenshot ini pertama tekan print screen selanjutnya kita seleksi yang mana nah disini kan ada banyak ada tool-toolnya ada banyak gunaannya ini ini bagus banget ya ini tool-toolnya yang pertama ada pen nah pen ini buat nulis kayak biasa ini pen nah yang bawahnya ini buat bikin garis garis lurus contoh klik nah bisa untuk garis bawah yang ketiga bisa untuk tanda panah tuh ini toolnya bagus banget ya nah yang keempat yang kotak ini ini buat bikin ini buat bikin kotakan nah selanjutnya ini buat nandai ini nah warnanya juga bisa kalian ganti-ganti bisa diganti ingin warna apa warna biru ini untuk undo misalnya salah kalian bisa kembali atau ctrl jet bisa ini untuk close tadi ya gagal atau gak jadi yang selanjutnya aja save untuk nge-save kalau sudah terus ada copy ada print print juga ada disini ini share juga bisa nah kalau sudah kalian save kayak tadi ya tuh ini bisa buat apa aja bisa screenshot soal atau screenshot apa bisa langsung ditandai kita lihat hasilnya tadi di musik ya nih ini hasilnya bagus banget nah ini saya sarankan banget ya pakai aplikasi ini penggunanya juga mudah installnya juga mudah nah jika kalian ingin screenshot tanpa aplikasi kalian bisa lihat video saya nanti videonya saya taruh di atas dan juga linknya saya taruh di deskripsi kalian bisa lihat videonya itu screenshot tanpa menggunakan aplikasi tapi ini jujur aplikasi ini bagus banget aplikasinya disini kalau sudah terinstall kalau enggak kalian tinggal klik print screen lalu kalian seleksi lalu di save nah itu aja bila ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar nanti saya jawab jangan lupa like-nya kalau kalian suka dengan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat